Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Mohon doa restunya Itu ikhtiar yang kami sedang jalani Sama Buko Viva Oh siap Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Bentar dulu Jangan lupa follow akun media sosial kita Ada Facebook, Twitter, Instagram TikTok Sama Youtube Kita juga punya newsletter Yang bisa berlangganan ya Gampang caranya Gratis di cnn.id slash newsletter Oke siap Mas Emil Sama Mas Emil Karena masih panas Field Press ya Kita mulai dari perbest dulu ya Sama seperti Tehnya masih panas Tehnya panas banget dari tadi Tapi lebih bisa diminum daripada tadi Karena politik masih panas mungkin mas Jadi tehnya juga Susah angetnya gitu Sebelum 20 Maret masih panas ya Tapi sebelum itu mas Waktu itu kan Viralnya nih Mas Emil jadi Juru bicara Caw Pres Gibran Reku Buming 02 pasangan 02 ya Caw Presnya Pak Prabowo Subianto Nah Kita mau share dong Pengalaman Sebagai jubir Mas Gibran nih Karena kan Kita tau karakter Mas Gibran nih Di luar Kebiasaan para politikus Kayak komunikasinya Cueknya Terus kita juga kadang media Nunggu-nunggu nih Ternyata cuma jawab setingkat gitu Pas hidup baca Opress juga Banyak gimmick-gimmick Yang begitu Yang di luar Apa ya Di luar Ekspektasi mungkin ya Betul Gimana Mas Coba bisa ceritain gak Apa hal Anti-mainstream kali Ya Menjadi jubir Seseorang yang anti-mainstreamnya Menarik ya Di satu sisi Saya memiliki Kesadaran bahwa Ada Kerawanan untuk menyalahartikan Posisi saya Dianggap bahwa Saya Lebih bisa menjelaskan Substansinya Bahkan lebih bisa Menjawab pertanyaan Pertanyaan Yang itu tentunya Tidak tepat sama sekali Karena kalau itu Saya lakukan sebagai jubir Makin mempertebal Praduga-praduga Yang menurut saya Tidak Tidak benar Gitu Jadi fungsi saya Memang Bukan Jubir dalam konteks Menggantikan Peran dari Mas Cawapres sendiri Untuk Menyampaikan gagasannya Jadi kalau beliau sudah menyampaikan sesuatu Saya kemudian Kalau ada pertanyaan Bisa juga saya ikut Menjawab Tapi atas sesuatu yang sudah Sudah diutarakan Gagasnya disampaikan Nah inilah yang menurut saya penting Yang kedua memang mengklarifikasi Hal-hal yang disalah artikan Contoh misalnya Waktu dipotong video 400 juta Anak sudah menikmat Sudah mendapatkan manfaat Dari program school meal Makan di sekolah Itu dipotong Lalu dikatakan Mas Gibran gak paham Jumlah penduduk Indonesia Hanya 270 juta Padahal itu kan dipenggal Itu kan jumlah beneficiary Dari Total 70 negara lebih Yang menurut data World Food Program Sudah menyelenggarakan program Seperti Atau semacam Makan siang Di sekolah Jadi Di situ kita masuk Jadi Gimana Gimana Lihat Emie bikin perasaran Ini kan kemarin tuh Sempat rahme yang video Itu loh Mimik Mimiknya Mas Emil Ada di belakang Mas Gibran Pas lagi debat Itu Persis banget Pas jelasin hilir Sasi itu loh Jadi pas Closing Udah mau closing statement tuh Jadi videonya pas tuh Mas Dapet Mas Gibran depan Mas Emil disitu Mimiknya semuanya sama Sama gitu Mirip Iya Sama gitu Terus apa Kenapa Kalau mirip Apa yang jadi Tugas Mas Emil tuh Tadi kan tugasnya Kalau Mas Gibran Menjelaskan Lebih rinci Terus Mengkalifikasi Apakah juga ikut melatih Nah Itu penasaran tuh Mas Karena kan Sama tuh Mimiknya Gini aja deh Bisa gak latihan tenis Sendirian Biasanya bareng ya Lawan tembok kan gak selu kan Iya kan Biasanya ada coachnya Atau ini Gak harus dengan coach Oh gitu Temen main juga bisa ya Mas ya Iya itu yang kita sebut Sparing partner Atau shadow boxing Dan bukan hanya saya Ada beberapa Kolega Saya rasa Beberapa Temen Juga temen Temen udah tau lah Siapa Yang gitu Yang Yang ikut Dan Menurut saya itu Itu sesuatu yang Yang sangat Wajar gitu Untuk memiliki Orang-orang yang Bisa Temen-temen Bila rekan-rekan Yang ada di lingkungan terdekat lah Untuk ikut dalam proses tadi Proses simulasi Ya Atau menjadi sparing partner Brainstorming Kita bisa bertukar pikiran Bisa ikut urun rembuk Gitu Itu kalau saya rasa Terminologinya Gak bisa dibilang Terminologi yang sifatnya itu Eksklusif Unidirectional Gitu Kayak Coach itu kan Unidirectional Mentor Unidirectional Tapi kalau Sifatnya itu lebih Apa Dua arah gitu Seperti tadi Sparing partner Shadow boxing Kira-kira gitu Teman diskusi Nah itu yang Yang lebih tepat Menggambarkan Bagaimana Kami semua Di Dalam konteks Persiapan debat Tapi kalau sampai Hafal bisa itu Paling sering Mungkin Mas Emil berarti Bukan cuman saya Kayaknya ya Maksudnya gini Pertama Pertanyaan kenapa bisa hafal Pertama gini Berapa lama sih Closing statement itu Closing statement itu Paling lama 4 menit Biasanya juga 2 menit Oke Opening biasanya itu 4 menit Kemudian Ada segmen 2 menit Ada segmen 1 menit Tapi kan Yang sudah pasti Tidak Conditional Atau Contingen Terhadap Pertanyaan Baik dari Paslon lain Maupun dari Panelist Itu kan bagian Opening dan Closing statement Oke Dan Kalau kita mau fair Paslon lain Justru banyak Membaca Dari skrip Sedangkan buat Mas Gibran Ini adalah Momen bagaimana Gen Z Zilenial Zilenial Yang kejepit Antara Gen Z Sama Millenial Gen Z yang Senior Atau Millenial Junior Dianggap Zilenial Itu Mereka kan punya Span of attention Yang relatif Lebih pendek Gitu ya Ini riset ya Empiris ya Oke Sehingga kalau Dia menurut Versi Mas Gibran Kalau model baca Mereka akan Lose attention Tapi kalau Beliau pengen Berdiri Megang mic Body language nya Itu benar-benar Mengajak orang Untuk memberikan Atensinya yang terbaik Keliatannya Sebentar 2 menit Tidak fokus Oh Coba Coba cari di Google deh Berapa detik Span of attention Orang ilang Sekarang pertanyaan saya Konten-konten Shorts atau Reels Itu Butuh waktu Berapa detik Untuk dia swipe Kalau dia enggak ada tarik 5 detik aja Belum tentu ada Dalam waktu Kurang dari 5 detik Dia memutuskan Akan menonton Atau tidak Jadi Itulah sebabnya Kemudian Mungkin Ada beberapa pihak Yang mempertanyakan Mengenai gesture Dan lain-lain Itu Sebenarnya Yang kita Fokuskan juga Substansi Dari apa yang disampaikan Dan niatnya Gitu Adalah Untuk memastikan Bahwa generasi muda kita Yang memperhatikan Atau menyaksikan debat Itu benar-benar Akan Tertarik Dan tidak Kemudian Istilahnya Ngantuk gitu Lepas benar debat Atau tiba-tiba Enggak fokus Gitu Nah ini salah satunya Dengan memastikan Bahwa itu Dideliver Dengan benar-benar Tidak menggunakan skrip Gitu Nah inilah yang Yang wajar saja Bahwa pada saat Geladi Ya tentu Ada mas Emil juga Ada teman-teman juga Yang mungkin Beberapa bagian Tapi kayaknya bukan Bukan hanya Lirisasi ya Banyak Ya kita Kita secara Bawah sadar Hafal juga Mungkin saja Ya ikut Tapi belum bisa dipastikan Juga bahwa Apakah itu lagi Saya juga gak ingat ya Apakah saya juga Secara Bawah sadar Lagi mumbling Istilahnya itu Atau saya lagi doa Oh itu bisa jadi doa ya Bisa jadi doa Karena kita berharap Bahwa penampilan Benar-benar Oh gitu ya mas Ini klarifikasi langsung Berarti ini Saya gak ingat Terusnya Tapi waktu itu Saya ingat mas Emil Tapi bahwa pada saat Geladi Itu Mencoba merehears Dan menyempurnakan Closing statement Yang mana Saya bisa katakan Bahwa draftingnya Pilihan diksinya Banyak sekali Merupakan Pilihan langsung Dari mas Gibran Oh Justru pilihan Iya bukan yang Mas ini baca Dia Suka lihat kan Suka bawa tas yang itu Tas itu isinya kertas Isinya kertas Tumpuk banyak Dia pelajari Kita ada yang bilang Dawat bocoran Oh kita mensimulasi Jangan salah Jangan sedih Hampir seratus pertanyaan Kombinasi pertanyaan Kalau yang gestur itu Kalau boleh tau mas Yang dia begini-begini Mencari-cari Itu dari mas Gibran juga Atau ada Eh mas nanti begini ya Ya enggak lah Itu pasti Sudah dengan Pertimbangan yang matang Dari yang bersangkutan Enggak semuanya kita Tau Maksud saya begini Enggak semua itu Di remote Di remote Di atur Tapi bahwa Yang paling penting Itu terlepas Dari itu Dari siapa Yang terpenting Sebenarnya itu Di pertimbangkan untuk apa Di pertimbangkan Dengan penuh rasa hormat Untuk membuat Tadi Bagaimana generasi muda ini Lebih Zilin Pay attention Terhadap topik Yang penting Jadi kita balik dulu Ke substansinya Ya mas Oke Kita Kan mas Emil tuh Ketua DPD Demokrat Jawa Timur ya Waktu itu Dan mungkin waktu itu Bukan mungkin Memang faktanya Iya demokrat tuh Termasuk di terakhir ya Karena waktu itu sempat Dukung mas Anies Dan AHY Ya Nah terus ternyata Faktanya sekarang Jawa Timur tinggi banget nih Mas Emil Yaitu kerja semua pihak Oke Tapi Partai Demokrat Bekerja penuh Bekerja dengan sepenuh hati Dan sepenuh raga Betul Oke Sampai Pak SBY Mas AHY Jadi biar dibikin nyesel lah itu Kenapa gak jadi AHY Jadi dibikin nyesel lah orang lain Motivasinya karena Pak SBY Sebenarnya punya Apa Relasi personal juga Dengan Pak Prabowo Dan menyatakan akan Turun gunung Oke For you Saya siap Turun gunung Nah selain itu apa mas Faktor Jawa Timur Bisa kita ngomongin Jawa Timur nih mas Ada Prabowo Gibran Di sana 14 juta ya terakhir ya Kalau ada kawan sementara Buko Viva Jangan Buko Viva bahkan gak mau ngomong Ketokohannya Kita justru pengen ngomong Akar rumput Banyak tokoh Banyak sekali tokoh-tokoh Jadi jangan ditarik Hanya ke segelintir Elitnya saja Tapi sebenarnya banyak sekali tuh Tokoh masyarakat Yang bener-bener Terpanggil Untuk berpartisipasi Dalam Dalam proses Campaign ini Ya Itu yang luar biasa Menurut saya gitu Bahwa Minatnya tuh tinggi sekali Dari Masyarakat Jawa Timur ya Animonya Ketertarikannya Termasuk mungkin karena Penetrasi media sosial Yang efektif juga Dan dua-duanya Punya faktor penuh tuh Ada Ada Pak Prabowo Sama Mas Gibran Dua-duanya juga Mas Gibran termasuk Ya Pak Prabowo nya juga Luar biasa Mas Gibran juga Mendapat respon Yang baik sekali Yang Mas Gibran turun Ke Banyuangi Ya Alhamdulillah Kita juga Merasakan Antusiasmenya Dan Cukup linier Dengan perhitungan Sementara hari ini Sekitar 70% Oke Mendukung Prabowo Gibran Jadi gak nyesel Pindah dari 01 ke 02 ya Mas ya Hidup tuh jangan Gitu ya Karena waktu itu kan Mas Emil muji-muji Anis juga Mas Anis nih Terus sekarang saya Jelaki-jelakin gak Enggak Enggak juga Tiga-tiganya putra terbaik bangsa Pak Ganjar Pernah saya puji gak Ya pernah Pernah tuh Ya Pak Anis juga Pak Prabowo Apalagi Ya Pak Prabowo Apalagi Jadi menurut saya Sebenarnya Kita Juga harus menyadari ya Menjadi pemimpin ini Bukan seperti lagi Kompersivi Begitu saja Ini bukan pemilihan Curriculum VT Memang ada Ada hal-hal Yang sifatnya Rasa Batin Itu gak bisa dibohongi Itu yang Yang terjalin Antara pemilih Dengan pemimpinnya Kita tidak mau Kemudian Menegasikan juga Prestasi dari mereka Yang Mungkin Eventually Akan tidak Masuk ke dalam Kategori pemenang Di dalam Pilpres ini Mereka juga Adalah Orang-orang yang Harus kita Apresiasi Dedikasi Dan Kompetensinya Tapi Saya merasa Bahwa Pak Prabowo Sudah memenuhi Checklist itu Dengan sangat baik Dan Kemudian juga Bahwa Takdir Tuhan Yang membuat Batinnya terkoneksi Dengan para pemilih Gitu ya Mas Emil Mas Emil ini kan Dekat lah ya Sama Mas Gibran Jadi jubirnya juga Waduh saya gak mau Ya taruh lah kan Jadi jubirnya Gitu lah Dan sempat dipuji Jadi kalau ada apa-apa tuh Kalau bahasa Di netizen Tukang sapunya Mas Emil Gitu Sangat deketnya Biar Mas Emil yang menjelaskan Dulu ingat gak Waktu kita ada Terus selanjutnya Terus selanjutnya Mas Emil Ini sekarang ini Ada ditawarin gak sih Jadi menteri Nanti Karena ini kan Keliatannya berdasarkan Ini kan Kayak tadi Mas Emil bilang Ini kan udah Keliatannya ya Secara seorang ya Real town juga udah Kayaknya bakal Udah jadi lah Gitu ini Udah ada tawaran Gini aja deh Pokoknya kalau Saya Pada saat saya Menyatakan saya Dengan Merasa terhormat Dan merasa bahagia Bisa mendampingi Buku Viva Itu adalah Pernyataan yang Dilandasi komitmen Yang serius Tapi tadi Pertanyaannya apa Ada Tawarin gak jadi menteri Dan mau gak Saya punya hak gak menjawab kan Saya gak Gak bisa menjawab itu disini Tapi mau gak Mas Kalau ditawarin Saya aja gak mau jawab Saya belum bisa menjawab itu Tapi Tolong diingat Keseriusan komitmen saya Karena Buku Viva Sudah seperti mentor Bagi saya Beliau sebagai gubernur Itu memberikan saya Lima tahun yang sangat bermakna lah Untuk mendampingi beliau Dan Ruang Biasanya kan Gak gampang gubernur itu Memberi ruang kepada wakilnya Bukan Bukan artinya Saya doang yang bagus Tapi Gak gampang Dan Saya sudah merasakan Relasi kerja yang baik Saya belajar banyak dari beliau Jadi Ya itu Apapun yang Berjalan semua Saya banyak Bukan hanya banyak Tapi sangat dalam Berkonsultasi dengan Montor saya Buku Viva Oke Nah berarti kemarin Ketemu Mas Gibran Beberapa minggu lalu ya Itu gak ngomongin Itu Mas ya Jadi ngomongin program mungkin ya Ngomongin apa tuh Mas Kita penasaran itu Kan bayangkan kita ini Berjuang bareng-bareng Oke Terus Mas Gibran ya tentunya Menjadi calon wakil presiden Yang berdasarkan perhitungan sementara ini Unggul Kalau asas kesopanannya Maksud saya gak soan Untuk memberikan selamat Jadi hanya untuk memberikan selamat Menyalami Dan kemudian Saya pulang aja Dari Solo Tapi itu Mas Emil Emang Apa namanya Gak dicawagup Buku Viva Gak mau jadi cagup mas Gak Di Jawa Timur nanti gitu Kalau di Jawa Timur Definitely no Karena saya juga masih Ingin melihat Buku Viva Melanjutkan Kepemimpinannya di Jawa Timur Bahwa Apa Hari ini Ikhtiarnya saya kembali mendampingi Itu suatu kehormatan Tapi Di Jawa Timur Enggak lah Enggak Kalau Jadi gubernur Enggak gitu ya Enggak Karena kan Ini bukan sekedar Kalau ada peluang Jadi Enggak Maksudnya gak ada harganya Bukan gak ada harganya Saya ulangi Maksudnya Tidak Ternilai Hubungan Relasi yang sudah terjadi Sekian lama Dengan Buku Viva Itu kan Sesuatu yang Tentunya Semakin menumbuhkan Rasa hormat saya Pada beliau Oke Sebelum tapi Sebelum ngomongin Jawa Timur Kita perasan kan Ngomongin program tadi ya Mas Ada Backraft Ngomongin makan siang gratis gak sih Mas Karena Kita Sebanyak juga sih Mas yang Bingung gitu Ini nanti Pembagiannya gimana Mas Jadi Apakah Mas Emil diajak ngobrol soal itu gitu Karena kan kemarin baru diomongin biaya ini 15 ribu per anak katanya gitu Nah cuman Pembagiannya itu Diomongin Udah ada ini gak sih Mas Termasuk kan kementerian khusus nanti tuh Mas Emil diajak ngobrol gak Gak sih Gak sih gak Kalau makan siang gratis ya Mungkin karena udah terlalu sering dibahas Dengan para Para pakar Dengan Pak Prabowo sendiri Mungkin Waktu itu kita Gak bahas aspek yang lain Bahwa Pak Prabowo punya landasan sebenarnya Melihat pola spending Government spending terhadap GDP Di berbagai negara Ada datanya di World Bank bisa dilihat As a percentage of GDP Bahwa memang Benar Indonesia ada di Level yang Apa Relatif di bawah dari negara-negara lain Yang maju duluan Kita lihat data dari 75 sampai 2015 Bahkan ada yang bisa double proportionnya dibandingkan Indonesia Ya gitu Jadi beran ada yang lebih gitu Apa artinya Bahwa kita Kita Tidak spend Enough untuk membangun Apa Cukup Apa Mungkin infrastruktur Mungkin stock of capital Mungkin human capital Itu kan Proses kan Investasi Nah itu Itu sebabnya Tapi pertanyaannya bagaimana Mewujudkan Itu kan juga harus pruden Kalau Kesenjangan antara Belanja dan penerimaan Kan muncul yang namanya Defisit anggaran Itu akan berpengaruh Pada Credit rating kita Kebetulan saya dulu kan Di penjaminan infrastruktur Kita banyak perusahaan dengan Lembaga pemeringkat Lembaga pemeringkat efek Lembaga pemeringkat kredit Seperti Standard & Poor's Fitch Moody's Nah mereka kan yang memberikan rating Kita kan sejak Mungkin Tahun-tahun 2010-2011 Kita berhasil meraih Apa yang sebut Investment grade Investment grade inilah yang membuat Surat berharga Kita yang diterbitkan negara Punya nilai Di pasar global Nah menjaga status itu Tidak mudah Pak Prabowo adalah orang yang Sangat Kompeten Mengenai Global financial market Juga Tapi beliau melihat Ada ikhtiar Ada ruang-ruang ikhtiar Yang bisa didorong Baik dalam melihat Penerimaan negara Dari sisi Pajak Maupun non pajak Nah ini berkaitan juga Pandangan Mas Gibran Yang sempat membahas Di debat Mengenai Apa Penerimaan negara tadi Yang sempat Bahwa tidak akan Hunting in the zoo Atau berburu Apa sih maksudnya Kok orang disamakan Binatang Bukan itu Itu terminologi global Terminologi Di dunia Perpajakan Bahwa Memancing di kolam Sama mancing di laut Kan beda Jadi Kita justru harus Mencari potensi-potensi Penerimaan yang lebih luas Itulah sebabnya Ngomong peningkatan penerimaan Itu Jangan terpisah Dari peningkatan ekonomi Itu Karena Kalau ada peningkatan ekonomi Dan ada sektor yang Pertumbuhannya Akan lebih banyak berdampak Pada penerimaan negara Contoh Hilirisasi Tadi Hilirisasi Akan meningkatkan Tentunya potensi Penerimaan negara Karena dia adalah Pemuliaan Atau beneficiation Terhadap sumber daya alam Yang kita miliki Jadi saya makin curiga Jangan-jangan Menteri Nanti khusus Buat makan siang gratis Mas Saya mau yang masaknya Lebih enak Kita sebagai yang tahu Pentingnya Program School Meal ini Karena ini direkomend juga Dari School Meal Coalition Ada koalisi dunia Yang sudah diratifikasi Oleh 70 lebih negara Ini kita Jangan kemudian Lebih banyak Mempermasalahkan Kenapa itu Akan bermasalah Tapi bagaimana Melaksanakan itu Secara Gradual Secara tepat Kan gradual juga Pelaksananya Secara tepat Sasaran Tetapi setiap hari Yang lewat Adalah Opportunity cost kita Untuk generasi berikutnya Nah ya tadi Kalau soal Jatim Kalau Mas Emil tadi bilang Udah jadi Cawagupnya ya Bukoviva Udah ikhtiar Dan memantapkan hati ya Iya Tapi ini kan Bursa Cawagupres Bukoviva ini juga banyak ya Cawagupnya gitu Ada beberapa nama yang Baru PIPES Sudah ngomong Cawagup lagi Ada dari Sekarang kan didukung Gerindra Golkar Bapak Itu kan ada beberapa Bursa nama Cawagupnya juga gitu Yakin gak Maksudnya Mas Emil Yang dipilih Dari Demokrat Sama Ibu Koviva Dari Demokrat Maksudnya Maksudnya Yang dipilih Ibu Koviva Adalah Mas Emil yang dari Demokrat Karena kan ada Gerindra juga ngajuin nama Gerindra ngajuin siapa? Sarmuji kalau gak salah ya Gerindra kalau Sarmuji Ketua Golkar Eh Golkar Anwar Sadat Kan nama yang muncul Gerindra sudah mengajukan resmi? Belum sih Tapi di media sudah ada Banyak kawan-kawan hebat Dari berbagai partai Yang menurut saya juga baik Hubungan saya juga baik Dengan beliau-beliau Tapi kan pada akhirnya Tentu semua ini akan dirembuk Dengan mempertimbangkan perjalanan kita Selama ini bersama-sama Gitu Saya juga Harus bisa Menjadi seseorang yang Tidak kental merepresentasikan Kepentingan satu warna Kalau sudah menjadi wakil gubernur Tetapi harus bisa Dimiliki dan dirasakan Kehadirannya oleh semua yang Mengusung kami nantinya Jadi biarlah proses itu berjalan Oke Itu Jadi biarlah proses itu berjalan Pada saat seorang Selevel Ibu Koviva Menyampaikan ikhtiarnya Bahwa saya insya Allah Dengan Mas Emil akan bersama Itu Saya rasa Itu sesuatu yang Saya harus Apa Syukuri Dan saya harus Yakini Sebagai sebuah langkah Yang sangat baik Mas Emil ini kan udah Lama ya 5 tahun tadi ya 5 tahun Jawa Timur Sebelumnya juga jadi Bupati kan Bupati Terenggalek Setelah Lama Jawa Timur Mungkin nanti ini Ini berapa 2024 ya 2024 Nanti maju lagi Ada kepikiran gak Abis itu ke Jakarta Gitu Mas Hah gimana Ya ini kan udah lama Urus Jawa Timur Di Jawa Timur udah lama nih Mas Terenggalek Terus jadi wakuk Terus ya Bawa ya keluar gitu Dari Jawa Timur Bukan kepikiran gak Justru yang Urus Jakarta Atau nasional Bukan begitu ya Cara ngeliatnya ya Gimana Mas Coba di brief kita Mas Begini loh Maksudnya bukan gitu Kalau saya justru Saya ini kan berawal Dari Terenggalek Daerah yang menurut saya Punya potensi besar Di pesisir selatan Jawa Timur Tapi ternyata memang Takdir memanggil Kami membangun Jawa Timur Yang di dalamnya juga Terenggalek Sampai titik itu Memang nyamu juga Membangun Jawa Timur Dari Tingkat nasional Misalnya gitu Ya Sah-sah saja Tapi Pada titik tertentu Juga ada Sebuah Pendekatan Yang tidak kuantitatif Dan melihat ini Bukan berarti Kemudian Kan udah disini Bagaimana Kalau disini lagi Ya sebenarnya Kalau disini Indonesia Global dong kan Gitu kan harusnya kan Gitu Gak Gak Selalu begitu juga Saya bahkan sebenarnya Meniti karir saya Banyak di Jakarta Saya dulu Begitu ngurus proyek Saya sebenarnya Terlibat persiapan Railway proyek Di Kalimantan Tengah Air minum Di Lampung Kemudian Pengembangan Jaring listrik desa Di Sulawesi Utara Itu sudah dilakukan Dari 2007 Gitu Jadi Sebenarnya Apa Justru Jawa Timur Itu rumah saya Rumah bagi saya Jadi Kalau pertanyaannya Kamu akan Pindah dari Jawa Timur Seperti Kamu gak mau pindah rumah Kenapa Ini rumah Rumah saya Gitu Ini This is where I belong Secara tempat Tetapi Bahwa Putra Putri Bangsa Harus siap mengabdi Dimanapun Dalam konteks Indonesia Ya Itu tentu berlaku Untuk semua Tidak terkecuali saya Tapi bukan Kayak Kapan nih pindah dari Jawa Timur Bukan begitu Tapi Panggilan Panggilan aja Panggilan Pada saat Ada panggilan Siap juga Untuk mengabdi Gitu mas Gak cuma Jawa Timur Berarti bahasanya gitu mas Ya tergantung Nanti diartikan lain Susah juga Pertanyaannya Tapi pernah Ini gak mas Mas Kan punya bekal tuh mas Mas Emil udah pernah ngurus Kabupaten Provinsi Karena bayangan kita Memang Emil versus Emil Sebenernya Jadi di Jakarta tuh Ada Ridwan Kamil Kang Emil Lawan Emil Tapi Emil Dardak Gitu loh Sempat kepikiran gitu Nah makanya Jadi maksudnya Nyalon gubernur Gak cuma di Jawa Timur Misalnya Jakarta kan Burusannya Dinamis dan panas nih Mas gitu Jadi kita Siapapun tokoh yang masuk Jakarta itu Konsep punya menang Biarpun misalnya Bukan dari Jakarta Gitu-gitu Kita kan punya pengalaman Pak Jokowi Mas Anies Gitu-gitu Kayak gitu loh mas Awalnya makanya kita bilang Kita mikir Kok jadi cowok gup lagi Gitu Nah gitu-gitu Saya gak berani ya Ngomong sebagai Tokoh politik Karena saya tadi sudah Bicara Jawa Timur Iya oke Dengan buku Aviva Tapi Boleh dong saya Bicara Karena saya Satu Iya Saya anak Kalimalang Oh gitu Saya besar di Kalimalang Saya SD Cipinang Melayu 03 pagi SMP 109 Kodam SMA 81 Sebelum kemudian Pindah Pelanggan M19 Dan M26 Trajek mikrolet Yang lewat Di Kalimalang Gitu ya Dan saat ini Saya dapat amanah Sejak Oktober 2022 Sebagai presiden Organisasi internasional Bidang permukiman Eastern Regional Organization For Planning And Human Settlements Europe Ini menaungi Para praktisi Dan pakar Di bidang Tata kota Di bidang Arsitektur Di bidang Engineering Sampai ke Permukiman Multidisiplin Jadi Kalau kita melihat Jakarta Sebenarnya Memang Kota ini kan Sebenarnya penyumbang terbesar ya Habis itu Jawa Timur Oke Tapi Jawa Timur adalah Provinsi dengan 38 kabupaten kota 40 juta penduduk Jakarta kan mungkin Seperempatnya Ya kan Registered populationnya Mungkin gak sampai sepulukan Daytime-nya memang tinggi Tapi Registered populationnya segitu Dan Ya ini Menjadi sebuah penggerak Yang sangat penting Tapi akan menghadapi Transisi besar Karena IKN Oke IKN Ada fungsi yang Automatically akan bergeser Jadi Realitas yang Sudah di Jakarta itu Satu adalah IKN Yang kedua Disruption Coba datang ke Mall-mall Ke pusat perbelanjaan Coba datang ke Kantor-kantor Okupansinya turun Ya kan Banyak retailer-retailer Yang sepi Dan sedangkan Itu adalah sumber Putaran ekonomi Sama seperti bagaimana Surabaya Untuk Jawa Timur Dia menyumbang 25% Perekonomian Nah Rejuvenating Fungsi Jakarta Sebagai sebuah Metropolis Akan jadi penting Karena dia adalah Driver Dari produktiviti Bangsa kita Nah makanya Siapapun yang nanti Mimpin Jakarta Tentu kita harapkan Bisa mengelola Transisi ini Ya Ditambah ada Masalah-masalah Pre-existing Yang harus diselesaikan Masalah banjir Masalah Kemacetan Kita juga bicara Akan ada Bom waktu Mengenai Sewerage Ya Sekarang saya dulu Di penjaminan infrastruktur Kita sempat bahas Mengenai Sewerage project Jalur Pengelolaan air limbah Di Jakarta Sekarang sudah ada Bedugan Ciawi kan Sebenarnya memang Kalau secara ini Kan harusnya Dikelola sebagai Megapolitan Jabodetabek Punjur Jakarta Bogor Depok Tanganam Bekasi Dan punjurnya adalah Puncak Cianjur Nah inilah yang kemudian Harus dikelola Secara matra ekologinya Ini harus Harus bisa tetap Ini Jadi harus Harus Samaan Lalu banyak masalah-masalah Yang mendasar juga Belum bisa Mujudkan misalnya Penanganan limbah padat Project Waze itu juga Harus diselesaikan Ada insinerator Yang mau dibangun ITF di Sunter juga Belum Nah saya rasa Ini paralel Tapi saya optimis Banyak putra-putri Terbaik bangsa Saya juga salah satu Orang yang mengapresiasi Kinerja Bapak PJ Gubernur Pak Heru Budi Hartono Menurut saya dia Birokrat yang Juga Kompeten Disupport seorang Sekda yang juga Kolega kami dulu Kepala BPK Jawa Timur Pak Joko Yang juga Beliau Sangat baik Dan nantinya Siapapun yang memimpin Ya mudah-mudahan lah Nah kita di Erop ini Memang juga Punya Apa Ketertarikan untuk melihat Tantangan tadi Karena Urbanisasi terus terjadi Ya kan Ada video Pak Erick Sama Pak Basugeli Ngomong saat ini 52 persen perdesaan 48 persen Di rural Tapi angka itu akan Terus Akan berbalik Akan banyak orang tinggal di kota Karena dua hal Karena mereka pindah ke kota Atau karena daerah Yang tadinya Predominantly desa Menjadi kota Nah ini emang butuh Penanganan khusus nih Makanya Para pakar-pakar kota Juga mulai ngomong Kalau udah ada Kementerian desa Kementerian kotanya dimana Kalau di Amerika kan ada HUD Housing and Urban Development Udah cocok sih Ran sebenarnya Jadi cagup ya Ini Presiden Eropos Itu udah banyak talenta Hebat-hebat Mas mungkin ini Ini waktunya sebenarnya Sudah agak terbatas Cuma ingin nanya nih Sebagai Mas Emil Ini kan terkenalnya juga Waktu maju jadi bupati Salah satu Apa ya Toko muda lah ya Menjadi bupati Pengen tau Pandangan Mas Emil Ada kritik Soal Anak muda tuh sebenarnya sulit Sulit untuk Berkontestasi ya Di panggung politik Kalau tidak punya privilege Misalnya kayak Mas Gibran Kayak gitu Ini kan kayak Mas Gibran Anak Presiden gitu Banyak yang kritik Kayak lah Kalau misalnya bukan anak Presiden Juga gak bisa gitu Dan Secara general Anak muda sulit gitu Maju ke Masuk politik Kalau emang gak punya background Keluarga politiknya gitu Menurut Mas Emil gimana Mas? Ya Tapi juga harus dilihat Anak Presiden Kalau gak punya kemampuan Itu akan menjadi Sebuah tragedi Tragedi gitu kan Bagaimana Selip lidah dikit aja kan Parah banget dihajarnya kan Saya tuh waktu itu juga sempat agak deg-degan Bisa saya tuh yang salah ngomong Kan mirip-mirip tuh Volatama Sulfat Mirip-mirip Ya lupa Tapi kan beliau bisa mengelola dengan baik Dan kemudian Udah gak ada lagi yang menganggap beliau incompetent Saat tahu bagaimana beliau Bisa menjawab Dan melahap Semua isu dan pertanyaan Dengan sangat cerdas Jadi ya tetap Number one Kompetensi Nah tetapi Kita harus akui Kompetensi bukan satu-satunya faktor Faktor kedua kan adalah Faktor yang sifatnya tadi Bagaimana sebenarnya Jejaring atau networking itu penting Coba kalau datang ke acara Di internasional Mereka akan ada yang namanya Tapi memang Sorry ya bahasanya Mereka sebutnya adalah cocktail session Kesannya cocktail itu kan minuman Bukan itu sebenarnya yang penting Tapi sebenarnya itu adalah sesi networking Jadi Gak diisi dengan orang lagi paparan Gak diisi Memang hanya untuk ngobrol Berjejaring itu penting Connecting itu penting Makanya sekarang Anak-anak muda kan Sebenarnya bisa kerja dari kos-kosan Work from home Tapi kenapa mereka ke co-working space Karena mencari network tadi Karena kalau gak ada jaringan Dia akan susah Untuk berkembang Jadi Itu yang juga Jadi kompetensi Mungkin Kesannya jelek Kalau ngomong koneksi Koneksi itu bisa dibangun Koneksi itu bisa dibangun Melalui jejaring tadi Jadi gak selalu negatif Gak selalu harus dilihat negatif Walaupun kadang bisa terbantu juga Oleh hal-hal yang sifatnya inherent Oke Atau disebut privilege Nah baru yang ketiga ini Nasib Nasib takdir gitu Di satu sisi Gak semua Kemudian Apa Merupakan katakanlah Anak Atau Apa Family terdekat dari seorang tokoh Lantas otomatis dia dianggap Apa Punya kecocokan berkontestasi Ada yang bilang Oh dia bagus Tapi bukan disini Cocoknya di bidang ini Cocoknya di bidang ini Tapi Anak-anak seorang Apa Mungkin presiden Mungkin menteri Mungkin gubernur gitu Jadi Gak semua juga langsung gitu Tapi sebaliknya Memang Mari kita gak pungkiri Bahwa Pak Jokowi Yang memang Bekerja luar biasa Itu ada yang namanya Sebuah Siraman berkah Untuk Siapapun yang terasosiasi Dengan dia juga Tapi sekali lagi Itu tidak bisa jadi Single faktor Bukan single faktor Gitu Nah bagaimana kemudian Menjawab pertanyaan tadi Gimana dong kalau gitu Anak-anak muda mau Masuk ke Politik gitu ya Saya rasa pertama gini Selalu akan ada peluang Ya Tapi yang kita harus lakukan adalah Kesiapan kita juga sebenarnya Karena Aset politik itu bisa dimulai dengan Ikut organisasi Dari organisasi itu Kemudian Saya senang Karena ada satu anak Ketua Batko HMI Di Jawa Timur Misalnya Itu mulai mencalonkan diri Baru aja selesai Dia mencalonkan diri Di DPD Kabupaten Saya dapat kabar Dapat kursi Oke Masih muda Baru aja menikah Pas lagi nyalon itu Nah Maksudnya Masih ada ruang Iya Pertanyaan gini Mau masuk politik Mau cepat-cepat jadi presiden Atau mau Berbuat untuk rakyat Kalau mau berbuat untuk rakyat Banyak sekali jenjangnya Sebenarnya Yang bisa dilakukan Bahkan tidak hanya Melalui kursi Karena kita masih butuh juga Ekosistem politik tadi Ya Nah ekosistem politik Sangat dibutuhkan Tapi saya tidak Artinya tidak memungkiri Bahwa kondisi Inherence seseorang Bisa memberikan Sebuah Advantage point Tapi pertanyaannya Kita mau menangisi itu Atau mau melihat Apa yang bisa kita lakukan Dengan kondisi yang ada Apakah energi kita Harus untuk menutup pintu itu Ya Yang sebenarnya juga Tidak bisa juga Kalau orang itu Tidak punya kompetensi Tidak punya Kemampuan Sama sekali Juga tidak bisa Atau Ayo kita bicara Apa yang bisa kita Lakukan hari ini Dengan apa yang kita miliki Kayaknya kan Lebih produktif Kesitu ya Energi kita Tapi Ngomongin cowok pres Mas Emil ada rencana Mas Kan 2029 Anak muda nih Pasti nanti kan Karena yang tua-tua Mungkin Udah Ya Udah capek mungkin ya Di politik Jadi saatnya Anak muda maju Sebagai politikus nih mas Pasti ada cita-cita mungkin Mas Tertinggi Jadi apa gitu Entah jadi capres Cowok pres Atau Ya mungkin nanti ada target juga Bukan target ya Kayak 2029 Atau 5 tahun setelahnya Apa Secara cita-cita Kalian kualitas mas Saya kok Menganut paham malah Jangan bercita-cita kesana Gitu ya Karena Alam yang akan menunjuk sendiri Siapa yang akan Akan maju diantara itu Tapi ada ikhtiar-ikhtiar Politik Yang wajar dilakukan Seseorang yang punya Jabatan publik Maupun yang memang Sudah aktif di politik Lakukan sewajarnya aja Gak usah ditarget-target Supaya nanti saya jadi Gak usah Jadi kita memang Harus terus Bersapa Bukan karena kita ini Karena memang Ya itulah bagian dari Membangun Atau menghimpun Potensi Apa Sinergi dengan berbagai elemen Ormas Pemuda Dunia usaha Itu yang orang sering sebut Pentahelix Atau apa Kan harus terus dijamin Dijalin Jadi Gak ada Yang menurut saya Gak Gak ada rumus yang pasti Untuk sampai kesana Lebih baik Bagaimana kita Bekerja Dengan Dengan fokus Membangun Iktiar-ikhtiar politik Yang Proporsional Yang sewajarnya Dan Kalau kita memang Baik Itu kan Apa Akan memenuhi Sebuah threshold Mengenai Tadi Mengenai Kepantasan Kelayakan Kepat Nah Sisanya itu Biarkan Biarkan Apa Ya biarkan Tuhan yang bekerja Tuhan yang mengatur Semuanya Karena kalau enggak Waduh Kalau udah dipakai target Bising sendiri ya mas Atau mungkin mas Mau balik lagi Jadi penyanyi Serius bikin album Kemarin TWK Nah Tapi alhamdulillah Mas Yofi sudah Ngajak Rekaman Saya rasa ini Momen yang pas Untuk rekaman Ini bulan-bulan Ini habis Selesai Apa Perhitungan-perhitungan Pemilu Awalnya mudah-mudahan Saya diizinkan Untuk Memenuhi undangan Mas Yofi Jadi mau serius juga Berarti yang nyanyi mas Bikin album Definisi serius itu gimana Maksudnya KPSB bikin album Saya kan dari dulu Memang sudah punya Album sebenarnya 2009 Keluarin album baru lagi mas Maksudnya Enggak ngejar mas Oh enggak Waktunya Single aja sekarang mas Masih banyak kita Ini pasti masih banyak Yang kita Saya kan juga masih Presiden Europe tadi Saya mau Saya mau pada satu fase Saya perlu berkeliling Ke member countries Ada Jepang Ada Korea Hong Kong Sampai ke Australia Sampai ke Pakistan Saya ingin kunjungi Chapter-chapternya Europe Karena Waktu kemarin masih menjabat Sangat terbatas Mobilitas saya Itu Nah tapi Untuk lagu Dengan Mas Yofi Mungkin Tergantung lah Mas Yofi Tapi kalau enggak harus Dikejar Kalau album Effortnya besar sekali Jadi kita menantikan Single ya Single ya Mungkin Mungkin nanti Mas Yofi yang Paling tahu itu Oke Ada pertanyaan lagi Paling itu sih mas Mungkin ini Kayak Tabayun kali ya Jadi kan di kemarin Kita tuh Biasanya kan Kalau politikus Ada kontroversinya ya Kalau Mas Emil Tidak ada ternyata Oh Tidak ada kontroversinya Tidak ada kasus hukumnya juga Cuman waktu itu Ada pemberitaan Iya makanya Maksudnya gitu loh mas Kita juga Pasti Gak mau lah Pejabat kita Yang mengurus Kehidupan kita Yang maksudnya Memanajemen Segala hal Tentang rakyat Tapi kemarin Sempat ada berita itu loh mas Yang mungkin Kita perlu pelurusan juga kali mas Yang digeledah itu loh mas Itu gimana tuh Kasus Ya itu kan bagian dari upaya Untuk memperoleh Gambaran yang lengkap Gitu ya Jadi misalnya Kalau ada Apa Ada Memburu seseorang gitu ya Kemudian dia mampir Ke sebuah minimarket Terus tertangkap CCTV Di minimarket itu Terus kalau yang punya minimarket Atau kasirnya ditanyain Apakah karena kasirnya itu Bagian dari Dari Kedahatan itu misalnya Atau bagian dari peristiwa Beda Jadi kita juga berpandangan positif Agar kita bisa lebih memberikan dukungan terbaik Kepada segenap aparat Perangkat penegak hukum Untuk bisa bekerja Tapi kalau kitanya baper Terus kita merasa di gimana Kan kasihan mereka Terjawab sudah semua Rene Tapi yang gak terjawab ada juga Oh iya tadi yang Mau jadi menteri atau Mau jadi menteri atau Maksud semuanya di jawab Nah itu loh Kok pertanyaan pertama gini Bukan saya tidak mau Itu Masih belum waktunya Bukan belum waktunya Tapi bukan ranah saya Untuk menjawab Apalagi Ya korang Ini geeran banget sih Jawab-jawab gitu Ditawarin apa enggak Saya kira Tidak perlu saya Bahas Pada kesempatan ini Oke Oke berarti nanti Kita ketemu di episode Kalau misalnya Mas Emil di menteri Gitu Atau kalau jadi cowok gue Maksudnya juga gitu loh Itu loh Maksudnya opsi-opsi itu kan Mungkin ada gitu Bisa aja Bisa aja bikin Pokoknya yang terdekat Yang kemungkinan pasti Kita tunggu pendaftaran Sama single berarti Ayo ya Ganti lah Single ya Single ya Oke kalau gitu ran Sebelum tutup Kita promosi lagi Oh iya Jangan lupa follow Aku media sosial kita Ada tiktok Instagram Twitter Facebook Dan Youtube Lengkap ya Mas Emil juga Jangan lupa ya Follow akun CNN Indonesia Sama newsletter Ada di CNN.id Slash newsletter Terima kasih banyak Mas Emil Sukses terus mas Jadi Apapun nanti Keputusannya Kabarin kita mas Entah itu di politik Entah itu di single tadi ya Tetap kabarin Kalau single pasti di kabarin Kalau politik pasti tau sendiri Oke kalau gitu Thank you mas Emil Gue Isan pamit Rani pamit Sampai jumpa Dadah What the fact Holy politics What the fact Holy politics Dadada 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 Korkers Korkers Glans Chee Hai Korkers T Terima kasih. Terima kasih.